Kegagalan pemimpin Malaysia dalam merumuskan konsep diaspora Malaysia yang seharusnya menjadi kekuatan bagi negaranya. Sayangnya, mereka gagal merancang dan mengimplementasikan konsep tersebut dengan baik, sehingga menjadikannya sebagai bahan tertawaan di mata dunia. Upaya kaum Melayu Malaysia untuk mengungguli bahasa Indonesia dengan menciptakan bahasa Melayu yang lebih baik hanya menunjukkan ketidakmertabatan mereka. Mereka berusaha menyembunyikan kegagalan dalam memertabatkan bahasa Melayu di Malaysia dengan cara yang tidak terhormat. Seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa bahasa Melayu Malaysia hanya sebatas bahasa daerah, Tidak setara dengan bahasa ilmu atau bahasa baku. Bahasa Melayu Malaysia cenderung berada pada tingkat yang satu atau dua tingkat di bawah bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Sumatera jauh lebih murni daripada bahasa Melayu Malaysia yang semakin terdegradasi. Keberhasilan merumuskan diaspora Malaysia yang abu radul menjadi cermin dari kekurangan berpikir yang licik dari pemimpin Malaysia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia Diaspora Malaysia Diaspora Malaysia Di Sri Lanka Suriname 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 Afrika Selatan Afrika Selatan Madagaskar Asia Barat Eropah Dan beberapa bahagian lain dunia Bahasa Melayu berpotensi besar Diangkat sebagai salah satu bahasa dunia Bahasa dunia Bahasa dunia Bahasa dunia Atau warga Malaysia yang pindah atau bahkan berimigrasi Untuk menetap di luar wilayah negara Malaysia Namun perlu dicatat bahwa sebutan diaspora Malaysia terkadang disalahgunakan Contohnya di Madagaskar Mereka yang diidentifikasi sebagai diaspora Malaysia Sebenarnya adalah keturunan suku-suku di Indonesia Bukan warga Malaysia Demikian pula di Suriname Yang sering disebut sebagai diaspora Malaysia Sebenarnya Terdiri dari keturunan Jawa yang dibawa oleh pemerintah Belanda Ketika kita membahas konteks bahasa Melayu Diaspora tersebut tidak dapat dianggap sebagai penutur bahasa Melayu yang mahir Sebagai contoh Orang-orang Suriname yang merupakan diaspora bangsa Indonesia Dapat berbicara dengan lancar dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa Sementara kemampuan mereka dalam bahasa Melayu mungkin terbatas Untuk memahami bahasa Indonesia Mereka perlu mempelajarinya secara terpisah Selanjutnya video berikut akan menunjukkan permasalahan ini Dan memberikan gambaran yang lebih jelas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bahasa Indonesia ya Rene Ya boleh Boleh Well saya suka bahasa Di bahasa nasional di Suriname disana bahasa Belanda itu yang pertama Bahasa Belanda berarti basicnya bahasa Belanda Bahasa Belanda Luar biasa Yang kedua bahasa internasional itu bahasa Inggris Yes Yang ketiga Kalau di sekolah dari SMP Saya belajar bahasa Spanyol 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 juga Saya belajar bahasa Spanyol itu 5 tahun 4-5 tahun Tapi sekarang udah lupa Karena udah lama Karena udah lama banget ya Iya Dan kemudian Karena saya keturunan Jawa Saya bisa bahasa Jawa Keturunan Jawa juga Iya Ini boleh Kalau boleh diceritain Apaannya Jawa nya Gimana ya Ya saya Udah generasi 5 tahun 6 Karena dulu di zaman BN Di jajak Belanda Orang Jawa dari Jawa ke sana Dan itu harus berkaitan dengan cerita Jadi dari itu Dan Grand Grand Mother Bu Yud Bu Yud Ya Ibunya nenek saya Nenek Dia selalu punya satu peraturan yang penting ya Ya Kamu orang Kalau bahasa Jawa ya Kau orang Jawa Harus ngomong Jawa Gitu Ya Em Anda Orang Jawa Gak keturunan Jawa Harus bisa bahasa Jawa Kalau kita ketemu sama Ehm Bu Yud Kalau kita pakai bahasa Belanda Dia nggak Jawa Oke Jadi itu adalah Strict rule Dari Dari Bu Yud saya Duli ya Saya bisa bahasa Jawa Sampai sekarang Wow Luar biasa Dharmasiswa program itu Itu BH siswa Untuk mahasiswa asing Kalau mereka udah diterima Mereka bisa datang ke Indonesia Indonesia Dharmasiswa program itu Satu tahun Program satu tahun Waktu itu di Bali ya Ya Saya di Bali Waktu itu Oke Ehm Tapi kalau kita apply Bahasa itu Ehm Program itu Saya bisa pilih Perguruan tinggi yang Ya Boleh Kalau mau ke Jawa Atau mau ke Solo Ehm Ke Padang Gitu Atau di Kalimantan Bisa juga Kalau tidak salah ya Itu But Ada dua opsi Kalau yang mana Yang diterima Ya So diterima Saya pengen di Opsi pertama itu Di Solo Di Solo Surakarta Surakarta Opsi kedua itu Bali 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 Tapi Bali yang diterima Oke So satu tahun saya belajar di Ehm Di Bali Budaya Indonesia Oke Saya ambil Ambil atau pilih ya Ehm Fokus ke Tari Tari Seni Ya Tari Bali Saya yang bisa Sekarang gak lupa Dalam setahun itu Saya Ehm Nyari Bihasiswa Kedua Itu satu Untuk S1 ya Ya Akhir Pilihan Bihasiswa S1 itu Itu Akhirnya Memasuk atau memilih Unan Saya Maunya di Jawa Karena saya keturunan Keturunan Jawa tadi ya Itu yang pertama Ya Dan kedua Edukasi 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 di Jawa Di sana lebih popular Benar Ya Saya pikir Oke Kenapa tidak Banyak universitas Tapi gak ada satu Universitas yang terima saya Oke Dan saya udah mau nangis Saya udah sedih Kenapa Udah gak diterima Ya Karena saya udah sedih Udah nangis Oke Jangan berpaskan Jangan berpaskan Saya kirim dokumen Saya semua Ke Internasional Office Oke Unan Universitas Dalam 24 jam Unan Yang terima saya Wow Luar biasa ya Oke Semester berapa sekarang? Semester terakhir Semester 8 Wow Sementar lagi Graduation Graduation Saya bisa belajar bahasa Sebanyak ini Karena saya ada Modus Saya suka bahasa Hmm Itu Terus Dari Negara saja Ada Namanya Seranang Tongo Seranang Tongo Ini apa? Kalau di translate Ke bahasa Inggris Seranang itu Surname Surname Tongue 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 Surname Tongue Bahasa Suriname gitu Ya kalau di sini Bahasa Minang Di sana Bahasa Seranang Tongo Oke Bahasa daerahnya juga gitu ya Iya Oke Itu saya bisa Terus ada bahasa Indonesia No Bahasa Jawa dulu Dan Saya campur India Juga Juga bisa Bahasa Hindi Saya bisa Bahasa Indonesia Biasa 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 Tentang diaspora Indonesia Dan Malaysia Mengenai Surname Bagaimana Pendapat Kalian Var Tentang Rengok Un Allison Tentang Tentang Terima kasih telah menonton